Yo guys, kembali bersama gue Nelen, dan disini gue Semen Game Dinasio Jutcon Quest ya guys Nah di video kali ini, gue mau ngebahas tentang event Yang keluar nih ya baru Jadi ada magi atau strategis baru Yang namanya Pang Tong ya Sama ada, gue mau ngebahas tentang 3 hero SSR yang akan keluar besok guys ya 3 hero SSR yang akan keluar besok Ada 3, ini kayaknya tuh Ling Tong Yang ini yang kedua, ketiga udah pasti ya Ji Hao Yuan sama si Jiang Wei nih Kalau lo orang mau ikutan quiznya Tinggal masukin aja ID lo Sama server ID, sama nama IGN Segala macem ya Di Facebooknya dia, resminya dia ya Nah yang pertama ini gue gak tau sih ya Ini beneran Ling Tong apa bukan ya Tapi kayaknya sih memang Ling Tong Ngeliat dari pedang terus ada api-api Tapi ada beberapa juga di Facebook yang gue liat Itu jawabannya Cao Cao Cuman kayaknya rada aneh ya Harusnya kalau Cao Cao mungkin Tameng gitu ya, mungkin ya Tapi gue gak tau juga sih Karena kalau liat dari sini ya Kalau liat dari workshop ya Kalau ini kan udah jelas ya Ini udah jelas nih Nih Si Dragon Bird disini nih Dragon Bird seperti ini nih Dragon Bird Blade Ya Blade sih Kalau even disini pun juga Si buat Ji Hao Yuan juga bukan panah Tapi Tiger Wing Blade gitu ya Tuh Bukan dikasih panah gitu ya Cuman keliatan banget jelas tuh Kalau si Ji Hao Yuan sama Jiang Wei itu keliatan jelas Ya keliatan jelas Tapi kalau si yang Ling Tong ini yang kurang gak terlalu jelas ya Tapi ininya sih pedangnya itu kayaknya sama ya Walaupun ini dia pegangnya tombak nih ya Ini pegangnya tombak Kalau disini Ini tombak juga sih Ini udah pasti Ling Tong sih guys Ini udah pasti Ling Tong sih Ini soalnya keliatan tuh ya Tuh Berarti Ling Tong Ya Ji Hao Yuan nih Sama si Jiang Wei udah pasti Jadi liatnya dari ininya ya Cluenya tuh dari karakter-karakternya Gambar di karakter Bukan dari Ultima Weaponnya ya Bukan dari Ultima Weaponnya Seperti itu Nah mungkin pertama gue akan coba bahas dulu si Ling Tong ini ya Ling Tong ini ini bagus apa enggak gitu ya Pang Tong sorry Bukan Ling Tong Pang Tong ya Si Pang Tong Ini kalau dilihat nih ada Magistar level Ini mungkin akan gue coba bahas satu-satu ya Apa skill-skillnya dulu Ini Win Magic Deal 1200 tambah 300 1500 Last spell damage to enemy unit Dalam satu area Nah itu ngeredish juga akurasinya 30% selama 5 detik Jadi dia bisa gebuk lumis Seperti itu ya Yang skill 2 nya itu Thunder Cage Summon lightning that last 5 detik Lightning ini akan berlangsung 5 detik Dealnya itu 11.500 Tambah segini nih ya 13.000an lah ya 13.000 something Spell damage to each enemy hero within range Jadi di satu area juga Reducing their movement speed 100% Jadi bikin musuhnya itu enggak bisa gerak intinya ya Ini mirip sama skillnya si Strategi Shimai Inflicting shock juga selama 7 detik Skill 3 nya move with wind Ini yang bagus nih ya Nah ini yang bagus Summon guild granting all allies 20 stack of guild ward Jadi kayak dikasih ward gitu ya Setiap satu ward nya itu Increase attack speed 7,5 Untuk 5 detik Berarti kalau 20 ini 20 lo kali aja 7,5 ya 7,5 kaya 20 15 150% Berarti ya 150% Selama 5 detik Lies lose 1 guild Ward Setiap kali diterima gebukan Seperti itu ya Ultimate nya frost ward Great storm in large area Jadi ini large area ya Bukan all enemy ya Diling 1000 Tambah 1250 Spell damage to enemy Within range Ya Di area tertentu Tapi large area ya Gede seharusnya ya Per second Slowing them Lasting selama 12 detik Seperti itu ya Nah sekarang kita lihat Maka star level nya Each guild ward Stuck Off move with Wind Additionally Increase damage reduction Jadi selain Selain ini Ngasih attack speed Kalau lo naikin bintang 1 nya Juga dia Kasih damage reduction 30% Seperti itu ya Bintang 2 nya Dapat 15% 15 initial mana Awal-awal Bintang 3 nya Frost ward remove 3 random stack of buff Of buff When dealing damage Jadi ini ngilangin buff Buff yang ada di musuh lu Kalau dia kena ya Dan kuranginnya itu 3 random stack of buff Cuy Jadi contohnya mungkin Kalau si Buff itu Seperti lubu gitu ya Nembak-nembak Nambahin lifesteal tuh Nah mungkin itu yang akan berkurang tuh Itu akan berkurang tuh Seperti itu ya Yang bintang 4 nya Each guild ward Stuck of move with wind Additionally heal Nah ini kalau di Si mayi kan Bintang 3 nya itu Bikin ngeheal Kalau disini tuh Harus bintang 4 nya Bikin ngeheal Each guild ward Stuck of move Additional heal Target 1% per detik Berarti kalau lo ada 20 20% coy per detik Selama lo mengenai gebuk ya Bintang 5 nya Thunder Thunder catch duration nya Nambah nih 7 detik Dari 7 detik Jadi 14 detik 14 detik Gak bisa gerak Musul lo Kalau kena Yang terakhir Chain Ruse Target Loose edition nya Jadi kurang 10% hp juga Setiap 10 damage yang diterima Mirip-mirip Sama skill nya Sugeliang Ngurangin Persenan hp Jadi semakin gede musuh hp nya Semakin sakit Kena ini Nah dia punya artifak itu apa Chautic bell A light mage Have 12% Change to release Jadi ada Mage yang lainnya ini Ada kemungkinan Bisa keluarin langsung 12% kemungkinan ya Untuk ngerilis An extra spell Ignore the sea cooldown If the spell Has no mana cost Jadi bisa ngeluarin lagi nih guys ya When using spell Yang disini nih Yang dalam gunungnya Ignore the sea cooldown If the spell Has no mana cost Ini itu yang seperti-seperti ini nih ya Mungkin ya Disini ya Contohnya mungkin Seperti ini nih Disini kan Kalau startup Ke bintang terakhir ya Ke bintang 3 aja lah Ke bintang 3 Disini kan ada cooldown nya 0 Seven star dia pake ulti Ini cooldown nya 0 Gak pake cooldown Sama Mananya 0 Nah mungkin ini ya Di dalam gunung itu ya Seperti itu ya Gue juga gak tau sih CMIIW juga sih Karena Musti keluar dulu ya Untuk make sure Seperti gimana nantinya ya Kayak ini juga nih kan Kalau gue liat nih Di start 3 nya Reduce all spell Starting cooldown To 0 Jadi semua spell itu 0 Dan first time use nya itu Gak pake mana Mungkin yang di dalam gunung itu Seperti itu ya Cuman gue juga masih belum Belum terlalu paham Gue takut misleading juga Tapi ya CMIIW aja ya Kalau mungkin lo orang tau Bisa tulis di kommentar Disini tuh intinya Dalam kurung Nyuekin cooldown Kalau spell nya ini Gak pake mana cost Seperti itu ya Dan disini ada 12% coy Kemungkinan Ini juga artifact works When Magi nya gak di deploy Jadi dia gak di deploy Ini berlaku ke semua strategis Jadi intinya kalau lo koleksi banyak ya Lo koleksi banyak ini ya Lo jauh lebih enak lah Misalnya si MII disini nih Casting spell additionally deal through damage tuh Ini berlaku untuk semuanya juga Seperti itu ya Nah yang sekarang kan gue bahas adalah Hero-hero yang besok Akan keluar nih ya Kalau lo udah punya bintang 3 nya Lo bisa bikin ke bintang 4 Kalau lo belum punya Lo bisa Ambil jadi bintang 3 Seperti itu ya Nah 3-3 nya ini menurut gue Semuanya berguna ya Semuanya berguna Cuman prioritasnya itu yang mana dulu Kalau menurut gue Prioritas pertama itu lo Wajib Jiahoyuan dulu Karena Jiahoyuan ini bagus banget ya Jadi dia bisa gak counter Sebel yang satu-satunya hero Yang OP Yang habis di counter sama apapun Bisa di counter nih Sama si Jiahoyuan Jadi lo wajib banget untuk prioritas ini Kalau belum punya Kalau mau ke bintang 4 Worth it gak bang Gitu kan Pasti pertanyaannya seperti itulah Gue yakin buat free to play ya Khususnya Ini cukup berguna Karena increase meteor semua Per second itu 8 Ya Jadi 8 guys Ini tadinya itu dari 6 Nambah 2 meteor ya Jadi makin banyak tuh meteor yang keluar Ke bintang 4 Worth it gak? Worth it Untuk si Jiahoyuan Ya Selanjutnya itu ada si Lingtong Ini yang menurut gue prioritas kedua ya Kecuali kalau lo mau main full su Semuanya full su nih Lo pake Zuliyang Lo pake Dragon Soul Zouyun Liu Bei Ado Jiang Wei Worth it Worth it si Jiang Wei Tapi even Lo pake Lingtong pun Juga masih worth it guys Masih worth it Karena Lingtong ini juga bagus banget Jadi tetep menurut gue Prioritas pertama itu Jiahoyuan Kedua Lingtong Nah Lingtong ini kalau bagi yang udah punya Worth it gak bang? Lebih bintang 4 Kita lihat disini ya Dia ini Demix reaction Blablabla Blablabla Semua Bintang 4nya ini ada Critical resist 30% Menghindari critical itu Sebesar 30% Change Menurut gue Gak terlalu greget Tapi kalau yang belum punya Bisa ambil dia Karena memang dia bagus ya Dia bagus Secara ininya bagus Ini bikin musuh Ngilangin Ngilangin Buffnya musuh Terus Bekuin musuh Skillnya juga bagus Skillnya dia itu Yang bagus ini nih Kalau lu main full Wu ya Khususnya ya Nih When Lingtong saat jadi deploy Semua Wu lu dapet Increase HP Sama increase defense Ini bagus banget nih Caring commander Buat warga Wu ya Seperti itu Jadi Ya Oke Dan skill 2nya nih Intimidiasi nih Saat Lingtongnya dideploy Total attack Keseluruhan musuh lu Berkurang 24% Jadi cuman Majunya tuh 76% nya doang Guna banget That's why Nah kalau lu mungkin Mungkin Pengen nih Pengen ada Jiang Wei Ini juga sebenernya bagus guys Ini bagus Ini nih Undreated hero SSR ya Gue tadinya juga Ah kayaknya ini gak bagus Ternyata bagus guys Ini cukup Game changer ya Nah kalau lu udah punya bintang 3 Perlu gak Ke bintang 4 Disini itu ya Disini bintang 4nya dia tuh Keen Ai nya itu Dari 8 detik Jadi 12 detik Nah Keen Ai itu Berguna untuk apa Bikin 75% musuh Kayak ngeblind ya Musuh lu di blind Yang kena Di swap Habis itu di blind Dari 8 detik Ke 12 detik Berguna gak Menurut gue Gak terlalu berguna Jadi yang worth it Ke bintang 4 itu Cuman si Jiahou Yuan Ya Kalau lu belum punya Wajib Dapetin Kalau bisa tiga-tiganya Cuman prioritas tetap Jiahou Yuan Terus baru Lingtong Terus baru Jiang Wei Seperti itu ya Nah kalau lu Mau bintang 4 Siapa yang worth it Menurut opini gue Itu si Jiahou Yuan Karena dia punya meteor Nambah Dan meteor itu Pengaruhnya gede banget Pengaruhnya gede banget ya Beda halnya Sama si Lingtong Cuman dapetin Critical resistance Sama si Jiang Wei Nambahin Kin Ai Yang notamment buat dirinya Dia sendiri doang Gak terlalu oke lah ya Cuman dia ini juga Game changer ya Asal lu orang tau Dia ini game changer Karena dia tuh Bisa mati Hidup lagi Mati Hidup lagi Ganggu cuy Apalagi buat game musuhnya Itu lubu Yang damage dealer Damage dealer Kayak gitu ya Itu Bikin misdirection aja Gitu loh Bikin misdirection Jadi cukup Cukup worth it lah Cukup worth it Untuk diambil Kalau lu misalnya Belum punya Seperti itu ya Skillnya dia juga Attack target troop Ini buat ngeburst damage Lumayan ya 100% additional Deal damage juga Ini lumayan Buat ngeburst ngeburst lah Intinya dia Nah ini nih skill 3 nya Yang guna nih Gak bisa digebukin During which time Recover 2% Jadi dia nih Bisa 2 kali per battle Coy Jadi mati Hidup lagi Mati Hidup lagi Seperti itu Sekarat ya Bukannya mati Sekarat Terus kalau ada hero temen yang mati Juga dia nge-recover HP Jadi dia cukup bagus Sustainability nya Dan cukup bagus untuk Distract Distract Damage dealer Yang di Background Seperti itu ya Bikin musuh maju Kan juga background Lubu di maju Paling depan Kan juga bete Gihau Yuana Di maju Paling depan Kan cepet mati Seperti itu ya Jadi Prioritas utama Tetap ini Kedua ling Tong Ketiga jang Seperti itu ya Seperti itu guys Mungkin Itu aja lah ya Mungkin bisa gue Sharing nya Yang bisa gue Informasikan ya Kalau lo orang nanya Pang Tong Better beli apa enggak Kembali lagi Sesuaiin sama Kebutuhan lo Tapi menurut gue Kayaknya tetap Paling OP itu Sisi Mayi Gue belum tau sih Pang Tong ini Yang OP nya itu Adalah ininya nanti nih Move with the win Nambahin tech speed Buff Nambahin buff Tech speed Sama heal nya Juga rada gila Tapi Ultimate nya ini Sayang gak Semua ya Cuman gue gak tau nih Large area nya ini Seberapa nih Kalau large area nya Gede banget Ya Oke juga Sebenernya ya Seperti itu ya Oke guys Mungkin segitu aja Di video kali ini guys Semoga bermanfaat Semoga informatif Jangan lupa Berserakama komen Jangan juga lonceng Notifikasinya nih Supaya orang Aktilan info Info menarik Seperti lagi menikus Ini dari gue guys Thank you for watching And see you next video Bye